Intro Badan Kepenudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN akan menyelenggarakan Pendataan Keluarga 2021 yang merupakan program tahunan bagi BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia demi membangun keluarga yang berkualitas. Untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pendataan tersebut Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berpartisipasi serta mensukseskan program tersebut untuk memotret kondisi keluarga. Disampaikannya Pendataan Keluarga 2021 direncanakan akan dimulai secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021 yang langsung dilakukan oleh kadir petugas pendata BKKBN atau Dinas PPKB daerah yang sudah terlatih serta penyuluh keluarga berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Haji Jamaluddin Pohan, Wali Kota Sibolga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Pendataan Keluarga Tahun 2021 sebagai awal perencanaan kejahteraan keluarga di Indonesia. Pendataan Keluarga dilaksanakan di setiap rumah tangga oleh petugas pendata mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 secara serentak di seluruh Indonesia. Informasi data yang Bapak Ibu berikan merupakan dasar bagi pemerintah Kota Sibolga dalam merencanakan arah kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Sibolga yang kita cintai ini. Mari kita sukseskan pendataan keluarga Tahun 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam bangga kencana berencana itu keren dua anak lebih sehat Sibolga luar biasa Horas Woi di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya diharapkan agar seluruh masyarakat bersama-sama mensukseskan pendataan keluarga 2021 yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pemerintah dalam merencanakan arah kebijakan serta pembangunan kemasyarakatan Kota Sibolga Rizky Ramadhan, N2S TV, memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!